Selamat pagi, siang, sore atau malam Di episode ini gue mau ngelanjutin Project Restorasi Land Rover Series 2 ini Nah untuk yang belum nonton episode sebelumnya Silahkan pantangin episode sebelumnya Biar nyambung sama apa yang gue bahas di episode ini Oke, hari ini Kerjaan bodi sudah selesai Terus sebelum pasang Sebelum masuk ke cat Kita tunggu fitting dulu Jadi kalau dilihat di belakang ini Sudah mulai Kebentuk Jadi sebelumnya itu rangka doang Nah hari ini Dari yang bodi-bodi sudah dibikin Akan di fitting dulu ke bodi Ke rangkanya Kalau misalkan memang sudah pas Nanti akan copot lagi Baru masuk ke cat Terus nanti rangkanya akan dipisah Sama mesin dan penggerak Buat dirapin semua Kemarin itu Sudah dari sisi bullhead Pintu Sebelah Ini kita bilangnya apa ya Sebelah kanan Jadi kemarin itu bullhead sudah dibikin semua Ulang Restore Bullhead Sampai ke pintu juga diganti semua Rangkanya di luas bagian arah Terus dek aman Cuman minor Pekerjaannya dek Api itu sebelah kanan sudah dapat Terus kemarin ini dirapihin Dudukan Dudukan jok Terus ini juga kemarin dashboardnya Akhirnya ngemal Dari bawaan aslinya Terus dibikin ulang Sama Chang Adik Untuk bullhead Kemarin ini Dibikin total Terus Di bagian injekan sini Sama yang satu lagi Itu dibikin dua lapis Dan untuk dek Kemarin sudah dibuka Di bagian bawahnya aman Minor Sekarang lagi ngelotokin Cat lamanya Nah ini jadi bagian kirinya hari ini Lagi dikerjain bagian kirinya Lagi disetting Ini dari tadi lagi nyetting Gusah untuk nyetting Pintu engselnya Kalau belum dapet Nah habis kita bongkar nih Bodi-bodinya Dan kita rapihin Nut-nutnya lagi Sampai ke pintunya juga dibikin lurus lagi Kita ngerasa kayak Sayang ya Kalau kembali ke konsep Seperti yang kita omongin sebelumnya Jadi belel-belel Kayaknya memang Malah mending dirapihin aja ya Tapi budgetnya bakal bengkak sih Jadi kemarin Niatnya kita ngambil mobil Yang bentuknya utuh Bisa jalan Kita tes drive bentar Itu berpikir dengan Ah ini nanti diberesin minor Juga udah cukup Niatnya Ini Untuk teman-teman catatan Kalau beli mobil Sebenernya kemarin Kalau dibilang quality buildnya Juga cukup oke Cuman kita itu Mau balikin dia ke fitrahnya Yaitu menjadi Landy yang juling Kalau kemarin kan Bentuknya udah kayak Series 3 ya Dan Iya Series 3 Ini kita mau balikin Ke Series 2 Makanya Kita Rework lagi Bodinya Dan bener-bener Pake Bahan yang sesuai aslinya Yaitu Almonium Ini Yang salah bukan gue Kemarin waktu beli Itu yang salah Oh no no Tukang finance Yang langsung bayar-bayar DP aja Untuk teman-teman Kalau mau bangun mobil Pastiin Kalau mau beli mobil Pastiin dari awal Udah tau mobilnya Mau seperti apa Budget yang mau bangun Itu berapa Siap dikeluarin Jadi Kalian bisa tau nih Bahan seperti apa Yang perlu diambil So far Yang udah diganti Itu macem-macem Bukan diganti ya Maksudnya Di Rebuild Ya tapi bener nih Diganti Soalnya yang lama Dilepas Ini dibikin lagi Dengan bahan Almonium Terus Semua Jatnya dikerok Yang aslinya Yang kita pake lagi Dibenerin semua yang Rokos juga Rework Dibur ulang lagi Bahkan sampai Ketambang-tambangnya Mukanya juga diganti Kemarin tuh kan Lampunya disini nih Kita Bikinin grill baru Tempat lampunya disini Lampunya disini Jadinya Sesuai fitrahnya Siris Dua Kalau ngomongin Apa yang akan diubah ke depannya Ini masih panjang Karena Yang kita pake Ini dari aslinya Itu kayaknya cuma tinggal Perangka Mesin Transmisi Kaki-kaki Dan bak Lainnya ganti Rintilan-rintilan kecil Kayak Pedal gas Apa namanya Pedal publik Itu semua akan kita ganti Mesin Sebenernya sehat Mesin Positif notenya Mesinnya masih sehat Tapi tetap kita akan Rekondisikan Bentuknya Dan wujudnya Biar nanti gak layu Soalnya kalau Ini cuma nanti udah dilipin Jadi baru Ternyata mesinnya Gak di apa-apain Jadi Dilek sendiri ya Itulah gak enaknya Kalau kita restorasi Gak bisa nanggung Saat kita cuma Restorasi bodi doang Mesinnya gak Belahang Kita restorasi bodi Dan mesin Interior gak Di restorasi Belahang Kayak impala kemarin Abis ngecat Lampunya layu Jadinya ya Kucuran aja Kayak ini Bakal Abisnya lebih banyak Dibanding belinya Nah Ternyata bener Ramalan gue Di saat Bagian bodi-bodi Udah kelar Ngeliat kondisi mesin Dan daleman Yang Seperti awal Atau Aslinya Itu berasa layu Banget Makanya Di mesin Akhirnya kita turunin Kita overhaul Kita ganti Semua part Yang perlu diganti Dan yang Akan Perlu diganti Sehingga mesinnya Jadi sehat total Kita juga Repaint Di mesin Sehingga Looknya juga Lebih fresh Nah untuk Bagian transmisi Dan kaki-kaki Juga kita Restorasi Kalau kalian Perhatiin Bagian rangka Ini pun Juga Udah kita Restorasi Bagian-bagian Yang berkarat Udah kita Buangin Kita Repaint Lalu Kita Rakit Kembali Sehingga Ini semua Sudah terlihat Sangat kokoh Dan sehat Liat tuh Baut-bautnya Baru Semuanya Dengan harapan Nantinya Saat ini Mobil udah Jadi Dan bisa Jalan Ya Jadi mobil Normal aja Nggak Rewel-rewel lagi Nggak mogok-mogok lagi Nah ini juga bisa Jadi pelajaran Untuk teman-teman Yang beli mobil tua Kalau kalian Beli mobil Dan Takut Ini mobil tuh Rewel-rewel mulu Biasanya tuh Gara-gara Waktu kalian beli Kalian cuman Beresin yang Rusak doang Atau yang bikin Mogok doang Nah kalau kalian Pengen tuh Mobil tua sehat Ya harus Disehatin total Semua part-partnya Halo teman-teman Jadi Ini udah 6 bulan Sejak Update Terakhir Yang kita Omongin Bongkarin Mesin Dan sebagainya Dan sekarang Looksnya udah agak beda Kita akan bakal Has detailnya Apa aja yang Kita ubah Di mobil ini Nah inilah Update terakhir Dari Si Landy ini Ini udah Kelihatan berdiri ya Roda-roda Udah kepasang Frame dan mesin Part-partnya Udah kepasang Dan kalau kalian notice Bagian Body ini Udah Dicet juga Dan warnanya adalah Merah marun Ya Karena kita Udah restorasi Bodi Restorasi mesin Tampaknya sayang Kalau akhirnya Bodinya Pakai Warna yang Belel Jadi ini Keluar dari Konsep Aslinya Kita ubah Menjadi Land Rover Yang bukan untuk Offroad Tapi buat Parkir di Mall Karena semuanya Serba Kinclong Ya gak Kinclong Dompetnya Aja Nah Berkat Ubahan kayak gini Akhirnya Overbudget pun Memang beneran Terjadi Dan Kelanjutan dari Project ini Tergantung bagaimana Yona saja Gue sih udah Gak mampu Untuk melanjutin Di Project Gue pengen beli rumah Umur segini Gak punya rumah Banyak mobil Apalagi rumah tangga Aduh malah jadi curhat Oke teman-teman Ini kita Udah ada Di penghujung video Dimana Progres pembangunan Si Landy ini Udah Hampir kelar Kira-kira Sudah 80% Nah Videonya Gue potong dulu Sampai sini Karena udah Kepanjangan durasinya Episode berikutnya Nanti kita akan Langsung Kasih liat Landingnya kelar Dan di test drive Pasti kalian penasaran Kan Makanya Stay tune Tetap subscribe Like 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 Terus komen Dan juga share ke Teman-teman yang lain So thanks for watching Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan konten-konten Yang gak kalah Recun Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya